musik 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 kamu gimana kemarin itu? iya, baru aja aku nikah alhamdulillah nih iya makan gak by the way, kamu mau makan apa nih? aku belum makan cindidoknya, lumayan lapar deh mau makan telur mau gak? itu salah satu favorit, aku tuh telur oke deh, telur satu ya mas, chef-chef, telurnya satu ya mau telur ya? boleh di omelette ya doknya bikinnya mau omelette, mau yang nasi goreng pakai telur gulung, atau mau yang pakai apa nih? pakai cabai, pakai bawang merah, pakai bawang putih, pakai bawang bombay terus, jangan lupa MSG-nya dikit aja pakai garam oke, ini garam semua ada oke, tenang aja aku bikinin aku jadi musahi ya Bo, Andini nah, ini ngomong-ngomong soal telur nih Andini emang kamu suka banget ya sama telur ya? aku suka telur, karena telur itu kan praktis banget kalau misalkan kita lagi buru-buru pun kita tinggal bikin di dadar bisa dadar pun banyak macemnya bisa kita bikin omelette pakai bawang, atau bisa polos bisa juga diceplok lebih gampang lagi jadi kalau misalkan mau buru-buru telur itu jadi salah satu pilihan yang paling baik pilihan yang paling baik dan juga selain praktis telur itu ternyata adalah salah satu makanan yang tinggi protein oke tapi by the way dok, bener gak sih kalau misalkan ada mitos kan katanya telur itu bikin sorry bisulan, bener gak sih? nah, nanti kita akan bahasnya namun sebelumnya, mari kita saksikan tayangan yang berikut ini telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang mengandung beragam zat besi protein, vitamin, mineral, hingga omega 3 terdapat dalam telur tak heran telur menjadi salah satu jenis makanan yang disebut-sebut padat nutrisi meski demikian ada kelompok orang tertentu yang sebaiknya membatasi konsumsi telur mereka yang memiliki kesulitan untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah penderita diabetes dan penyakit jantung sedemikian merakyatnya telur ini sampai ada begitu banyak mitos yang beredar di masyarakat sebagian ada yang benar dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah namun tak sedikit juga yang salah kaprah simak penjelasan berikut ini oke pemirsa di rumah dan juga penonton di studio lihat nih aku lagi masak telur yang cantik juga untuk dua wanita cantik yang ada di sana ya bisa aja ini mau pakai cabai yang banyak atau enggak? pakai cabai yang banyak pedes sesuai dengan kepedesan hidup saya dok oke selalu itu cabainya mungkin agak banyak kalau gitu ya berarti lebih pedes hidupnya nah sambil nungguin dokter Vito nih kita juga masih akan membahas mengenai telur ini nih karena telur ini tadi sudah seperti aku bilang tadi ya bahwa telur itu memang kaya akan protein terus tadi kamu udah pertanyaan nih ya betul telur bikin bisulan atau enggak? langsung aja kita akan ngobrol hari ini dengan dokter Dian Permatasari spesialis hidupnya halo 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 dokter silahkan duduk dok dokter mau pesen apa dok? ini hari ini kita lagi pesen telur dadar telur dadar dengan berbagai isi telur dadar dengan berbagai isi ya aku bisa bikin nasi goreng dan juga bisa bikin yang lain sih sebenarnya cuman yang minta cuma telur dadar doang ya udah oke kecitraan nih kayaknya ya dokter Vito ya dokter Vito jadi talent ya bisa juga jadi jujur masak loh luar biasa nah dok membahas mengenai mitos tadi sudah ada pertanyaan kalau telur itu kalau dimakan keseringan menyebabkan bisul atau bintitan gitu nah apakah betul? nah ini mitos sekali ternyata temo salah dia hanya mitos salah ya dok ya? salah jadi gak ada hubungannya tuh antara makan telur dan bintitan selanjutnya tapi apa? kalau misalkan untuk orang yang pengen jaga pola makan atau diet nih dok cewek-cewek kan kadang suka agak ribet kalau misalkan makan nasi terlalu banyak atau apa telur itu termasuk juga yang aman gak sih dikonsumsi sering untuk orang yang lagi diet dok? oke jadi telur itu merupakan salah satu protein hewani sama seperti halnya ikan sama seperti halnya dengan ayam jadi telur ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk konsumsi protein hewani untuk diet juga oke yang penting kuningnya tidak dimakan lebih dari satu butir per hari karena kan kuningnya kan banyak kolesterol nanti mungkin ada kandungan gizi tentang telur tapi kalau dari segi putih telurnya itu aman dan kalorinya memang kalau putih telur kecil jadi kalau untuk diet oke oh diet oke diet oke nah ini tunggu sebentar ini kenapa jadi begini ya? nah adegan pribadi sama Afri tadi kita pesan telur dicampur sama cabai tapi ini kok jadi telur dan cabai tadi kan aku bilang tadi telurnya mau pake cabai atau engga katanya pake kan jadi aku pakekan cabai oh begini ya oke terimakasih banyak untuk dokter Vito makasih loh dok makasih ya dok ya ngomong-ngomong dok ya ini banyak orang membedakan antara telur ayam kampung dan telur ayam negeri katanya ya nah kita bisa lihat fisiknya ya mungkin bisa di telurnya bisa diambil biar bisa membedakan oke kita bahas ini dulu kalau gitu ya ya telur perbedaan telur ayam kampung dan ayam negeri ya kalau dari fisik kita bisa lihat loh telur ayam negeri itu ukurannya lebih besar dibandingkan telur ayam kampung ya oke kemudian cangkangnya juga warnanya beda ya yang satu warnanya agak kecoklatan lebih tua yang satunya warnanya keputihan ya kemudian cangkangnya juga berbeda kalau misalnya yang telur ayam negeri ini dia agak lebih kasar dibandingkan telur ayam yang kampung ya dari segi harga untuk ayam kampung telur ayam kampung tentu saja dia lebih mahal dibandingkan kandungan gizinya dok nah kalau kandungan gizinya dari USDA itu ternyata hampir sama oh dari segi kalori per 100 gram telur per 100 gram telur itu kalorinya sekitar 140-150 kilokalori 100 gram telur itu kira-kira 2-3 butur telur ya 150 kilokalori kemudian proteinnya juga sama sekitar 12 gram kemudian kolesterolnya pun juga ternyata isinya juga tidak jauh berbeda antara telur ayam dan telur kampung yang alami-alami sedangkan kalau yang telur ayam negeri itu kan dari pakan makanan ayam yang diberikan kepada ayam atau tambahan vitamin sedikan vitamin seperti itu sudah jelas ibu? sudah sudah oke kita kembali ke mitos ya ini ada lagi nih dok mitos-mitos mengenai tulur salah satunya itu tadi tulur itu tinggi akan kolesterol nanti uju-ujunya kita akan kalau makan tulur menyebabkan penyakit kardiofaskular ya betul itu betul atau tidak tuh dok padahal katanya kalau makan tulur sehat iya tapi kalau makan tulur kebanyakan katanya nanti sakit jantung katanya gitu nah jadi memang di dalam kuning telur itu kan ada kolesterolnya tadi dalam 100 gram telur kira-kira kolesterolnya sekitar 200-300 nah dulu yang lama memang kolesterol di dalam telur itu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung tapi penelitian yang terbaru sekarang-sekarang ini ternyata kolesterol yang ada di dalam telur itu tidak meningkatkan risiko penyakit jantung bahkan konsumsi satu butir telur per hari itu memang penelitiannya tidak meningkatkan risiko penyakit kardiofaskular berarti aman nanti aman setiap hari dia makan telur nih dok paling tidak satu hari satu butir lah ya jadi pokoknya aman ya dok ya karena ini paling praktis loh dok kalau sudah buru-buru kita cuma punya waktu sebentar terima kasih pilihannya goreng ya betul tapi gak gampang loh kayak gini susah nih eh iya baik telur dan cabe iya waduh yang penting ada usaha i appreciate nah ini ada lagi nih dok mitos mitos yang kedua ya yang ketiga begini katanya makan banyak telur itu dipercaya menambah vitalitas laki-laki katanya wow ini juga mitos saya gak ketemu aku gak gitu percaya sih cuman aku pengen nanya aja oke itu juga mitos sebenernya mitos tidak ada hubungannya yang bikin kentutnya baunya tidak enak itu juga tuh atau bikin vitalitas itu sebenernya mitos oke terus telur yang sehat itu ada berjangka waktu gitu gak sih dok maksudnya kan kalau misalkan kita suka nemu ini di antara tumpukan telur tuh biasanya ada satu yang busuk itu kira-kira kenapa tuh dok ya mungkin pas lagi saat prosesnya dari pengadaannya sampai ke tempat kita beli sampai kita penyimpanannya itu juga terlalu lama juga bisa cuma kalau misalnya bagian dalamnya kita tidak bisa lihat ya iya jadi memang dari luarnya kalau dari segi fisik dari luarnya semuanya sih sama jadi kalau dalamnya busuk atau enggaknya kita gak bisa ngelihat dengan jelas atau kasat mata gitu oh jadi itu karena mungkin terlalu lama aja ya satu lagi penelitiannya yang ada ada bahkan sekarang bukan sekarang maksudnya kalau untuk proses pemasakan telur itu lebih baik yang matang karena pencernaannya lebih baik bioavibilitasnya di dalam tubuh lebih baik dibandingkan telur yang mentah penyerapannya kalau yang matang bisa sampai 90% untuk pada proteinnya berarti kalau yang setengah matang gitu gimana dok? gak bagus penelitiannya lebih bagus yang matang untuk lo sekanya matang-matang lah dok kalau setengah matang ya saya ada sering lihat ya orang kalau masak itu kadang-kadang dia putih telurnya dia pisahkan dan poin telur yang dipakai putih telurnya kadang dipisahkan sama dia nah ini kadang-kadang mereka pakai satu dipakai satu lagi gak sayang jadinya sebenarnya nah itu apakah memang benar ada perbedaan dari faktor gisi misalnya? ya kalau memang di dalam putih telur memang dia dominan di proteinnya yang putih telur ya ya 90% di putih telur itu adalah air dan protein oke kalau di kuning telur ya ada kolesterol ya kemudian di kuning telur yang membuat kuning telur itu karena ada makanan-makanan dari ayam tadi omega 3, vitamin A yang pigment-pigment tumbuh-tumbuhan makanan ayam itu ternyata semua terkandung ada di kuning telur ada di kuning telur ya yang membuat kuning telur kenapa kuning telurnya beda-beda itu karena biji-bijian atau pakanan ayamnya itu oke nah ini dok ada pertanyaan telur ayam negeri sama ayam kampung yang mana yang lebih bagus untuk dikonsumsi? nah kalau dari kandungan gisi kita bisa lihat disana bahwa memang dari USDA tidak berbeda bermakna untuk dari segi kizinya jadi ya sebenarnya sama aja gak masalah yang penting itu tadi seberapa banyak kita mengonsumsi telurnya ya satu hari paling tidak hanya satu butir per hari itu yang aman jadi jadi memang anjurannya adalah satu hari satu butir satu butir telur ada satu lagi yang kita bisa lihat dari beda warna kuningnya itu adalah kalau kita lihat ada yang disebut kuning telurnya sudah di fortified ya diberikan tambahan katanya oh iya betul apakah benar itu bisa memberikan tambahan gisi atau penambahan nilai pada telur yang ditambah fortified memang itu yang ditambahkan biasanya omega 3 kan sekarang lagi trend tuh telur omega 3 ya itu memang omega 3 nya ditambahkan untuk kuning telur tersebut makanya kuning telur warnanya berbeda-beda ada yang kuning biasa ada yang kuning yang ke orange ada yang ke jingga kuning kemasan katanya juga kuning kemasan ya itu karena memang makanan ditambahkan oh gini ya jadi banyak banget gizi dan yang terkandung di telur ini yang mungkin sebelumnya aku gak tau loh dok terima kasih untuk infonya bahkan dia termasuk dalam antioksidan juga oke nah ini udah bicara tentang antioksidan nih banyak sekali temen-temen saya nih dong temen-temen kita yang artis-artis itu yang cewek-cewek itu supaya tinggi antioksidannya biar kulitnya makin cerah itu makan telur bisa sampai 3 kali sehari bahkan katanya itu bisa buat diet gak makan semuanya gak makan yang lain pokoknya makannya telur aja setiap hari telur sama cabai kan dia telur kayak gini sebenarnya yang bikin cabainya nah itu gimana dong pendapatnya ya mungkin asumsinya karena telur adalah protein hewani ya tinggi protein jadi dia bisa untuk membentukkan otot segala macem nah memang kalau protein penelitiannya pun juga ada ternyata protein itu memberi rasa kenyang lebih lama jadi kalau misalnya untuk diet pun juga bagus karena selain diet tinggi protein bikin kenyang lebih lama kalorinya sedikit gitu dan apalagi kalau makan telur itu katanya orang kan takutnya sebelumnya kan berlawanan dengan tadi bikin awet muda dan telurnya bagus mereka bilang takut bikin jerawatan bisulan tadi itu ya ya itu saya gak ketemu terujukannya itu mungkin sebenarnya lebih ke arah cara penggorengannya kali ya dok ya betul dibikin minyaknya kalau masaknya ini tadi masaknya kebetulan gimana nih masaknya banyak minyaknya apa enggak nih dok tadi nih cara masaknya kalau aku ceritain semua takutnya nanti rahasia aku kebuka semua oh oke karena ini tuh cara yang khusus saya masaknya dok bayi dulu ya dok aku tadi pastinya kolor dadah loh dok dok kan bikinnya kolor kepluk loh iya gimana nih itu dia kebetulan saya cuma bisa masaknya ini oh oke tulor dengan cabai ya tapi ini aku masak dengan penuh kerelaan dan ketulusan jadi pasti enak rasanya oh iya iya dok dan sepertinya kolor ini menjadi salah satu makanan pokok di belahan dunia bagian mana pun ya dok karena ini di Indonesia ya karena ini kan paling praktis mudah dicari dan harganya juga tidak mahal dibandingkan dengan daging merah yang harganya mahal daging ayam jadi ini memang paling praktis dan gizinya juga tinggi betul sekali oke jadi sudah cukup jelas ya dok ya sudah cukup jelas semuanya masih harus makan telur satu hari sehari iya satu hari sehari oke deh nah sesaat lagi kita akan menyaksikan ada nih teman-teman kita juga artis-artis yang mengkonsumsi telur sehari ada yang katanya lebih dari 10 wow benar atau tidak mari kita saksikan bukan hanya masyarakat biasa diaretan selebritas berikut ini pun mengaku gemar mengkonsumsi telur yang pertama adalah Denny Cagor komedian 39 tahun ini memakan 15 butir telur setiap harinya sebagai penambah stamina dengan serangkaian kegiatan yang makin padat Denny pun dituntut untuk selalu bugar putri Indonesia 2015 Anindya Kusuma Putri ternyata punya kebiasaan unik yang mengejutkan untuk menjaga otot tubuh rupanya ia selalu mengkonsumsi 20 putih telur ayam kampung setiap harinya Setelah dua kali keguguran penyanyi Saru Wenda kembali hamil untuk ketiga kalinya pada 2015 lalu namun menurut dokter Wenda kekurangan protein dan menyarankannya menaikkan berat badan Alhasil setiap hari istri Ruben Onsu ini mengkonsumsi putih telur sebanyak 18 butir Salah satu hal paling gila yang pernah dilakukan Nicole Kidman dalam hidupnya mungkin adalah diet menggunakan telur Pasalnya ia tak akan membiarkan dirinya memakan apapun selain telur dan telur Mantan istri Tom Cruise ini makan telur setengah matang pada pagi, siang, dan malam hari Ia lagi-lagi akan memakan telur untuk menganjal perut jika merasa lapar sebelum waktunya makan Nah itu tadi ya ternyata banyak sekali ya kuantitas telur yang dimakan setiap hari oleh teman-teman Ya semua makan telur semua juga yang penting cukup sih sebenarnya Karena sehari minimal satu butir telur sih udah cukup ya Berlebihan juga gak bagus ya dokter Berlebihan juga Atau mungkin mereka hanya mengkonsumsi telur tapi tidak protein hewani yang lainnya Tapi itu juga berlebihan sih kalo sampe 20 ya Ya lah, 20 terlalu banyak juga By the way, Nicole Kidman itu teman kamu ya? Iya, itu teman-teman baik aku memang Terima kasih Terima kasih dok sedang berikan informasi mengenai telur dan selamat selamat Setelah ini dokter Arjen kita akan bahas mengenai hal yang cukup mengganggu Wah gatal dan juga menyakitkan kadang-kadang Dan kadang-kadang kalau membuat kita malu Kalau kita mengakui bahwa ini adalah penyakit tertentu yaitu ambeien Nah apa yang terjadi dengan ambeien dan bagaimana kita menangani ambeien atau wasir Saksikan saat lagi tetap dalam acara Ayo hidup sehat Terima kasih Terima kasih